Halo Sobat Sukses, di video kali ini kita mau bahas gimana caranya karyawan yang gajinya 4 juta bisa punya aset sampai 100 juta. Nah, nanti di akhir video kita akan kasih tau hitung-hitungannya juga, jadi stay tune sampai akhir ya. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyain adalah, 100 juta itu dalam waktu berapa lama sih? Kalau misalnya 10 tahun ya gampang aja dapet 100 juta gitu ya. Nah, kita di video ini mau bahas kalau dalam waktu 3 tahun, jadi penghasilannya atau gajinya itu 4 juta, dalam waktu 3 tahun bisa jadi 100 juta. Nah, kalau kita ingin untuk kasar aja ya, misalnya kalau gajinya 4 juta kita nabung 1 juta, dikali 36 ya, 36 bulan itu cuma sampai 36 juta. Kalau misalnya nabungnya 2 juta, terus 36 bulan berarti 72 juta, nggak nyampe nih berarti 100 juta. Nah, berarti kalau cuma metodenya nabung doang, itu nggak akan cukup. Kalau tadi nabung aja nggak cukup, berarti teman-teman harus investasi. Nah, tenang aja di video kali ini gue bukan mau nawarin peluang investasi 100% untungnya selama 1 bulan. Anak, tenang aja gue nggak mau lakuin itu. Kalau misalnya ada orang-orang yang nawarin kayak gitu, hati-hati banget karena biasanya yang too good to be true itu biasanya bohong atau nipu gitu ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Nah, kalau kita investasi sebenarnya teman terbaiknya investasi itu adalah waktu. Semakin kita sabar gitu ya, buat nunggu investasi yang berkembang, itu kita sebenarnya semakin untung di dalam waktu jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita taruh di sumenun tempat, pasti uangnya berbuah juga gitu. Kunci sukses buat kita ngembangin yang tadi gaji 4 juta ke 100 juta adalah dengan compounding interest. Atau sistem bunga berbunga. Jadi uang yang kita taruh kan ngasirin bunga tuh. Kita tahan, lalu kita tambah lagi, nanti bunga yang kita dapetin itu juga jadi berbunga lagi. Nah, itu adalah rahasia orang-orang kaya sebenarnya. Dimana kalau duitnya udah ditaruh, ya jangan begitu bunganya diambil langsung dibelanjain kayak gitu. Ya nggak. Jadi bunganya dibiarin ngegulung terus gitu. Di sini gue udah ngitungin pakai kalkulator compounding interest. Kalau misalnya, teman-teman di sini tadi kan gajinya 4 juta. Taruh lo dapet THR, sekarang 4 juta. 4 juta itu ditaruh nih di satu instrumen investasi. Lalu abis itu setiap bulan tambahin terus 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya. Selama 36 bulan. Kan kita tadinya mau investasi kita selama 3 tahun ya. Nah, setelah gue hitung, hasilnya itu teman-teman bisa lihat di layar. Itu di 97.957.795. Nah, ini kalau dengan returnnya adalah 17% setahun. Nah, dengan return seperti itu, teman-teman bisa dapet 97 juta. Lah, belum 100 juta dong bro. Tenang aja, kan teman-teman dapet THR juga di tahun-tahun berikutnya. Jadi tinggal tambah 3 jutaan lagi atau tambah 2 jutaan lagi, itu udah dapet 100 juta gitu. Jadi sebenarnya di sini kuncinya adalah sabar gitu. Kalau teman-teman sabar dan tekun konsisten untuk nabung terus ya, 2 juta setiap bulan pasti jadi 100 juta juga dalam waktu 3 tahun. Terus, pastinya instrumen investasinya juga harus tepat. Kalau nggak tepat juga jadinya, ya sayang kan nggak bisa ngegulung terus gitu. Atau bahkan jangan sampai kita nggak, ibaratnya mau investasi, terus kita jadi kehilangan modal gitu ya. Itu juga jadi bahaya tuh buat keuangan kita ya kan. Terus mungkin teman-teman di sini ada yang mikir, wah gila aja bro, nabung 2 juta padahal gaji cuma 4 juta itu udah 50% sendiri. Ada yang bilang, berat bro, belum bayar ini, 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 segala macem. Oke, nah sebenarnya investasi terbaik itu adalah di saat kita bisa ngembangin skill kita. Investasi terbaik adalah kita ngembangin yang namanya, yang tadi ya kita value kita atau nilai kita itu 4 juta. Gaji kita dengan, kita nambahin skill gitu ya, kita makin berharga di marketplace gitu, kita bisa naikin gaji sampai 6 juta misalnya. Nah, kalau kita gajiin 6 juta, nabung 2 juta kan jadi lebih, ibaratnya jadi lebih ringan dibanding gajinya 4 juta gitu ya. Nah, teman-teman harus mikir, yang terpanjang adalah supaya teman-teman bisa investasi di diri sendiri, ngembangin skill, belajar gitu ya. Supaya bisa dapet penghasilan yang lebih besar. Karena saat punya penghasilan yang lebih besar, pastinya nabung 2 juta itu jadi lebih nggak berasa. Jadi teman-teman, kalau misalnya nggak bisa bilang, ah duit 100 juta kegedean, gue nggak bisa nih kalau dalam waktu 3 tahun. Nah, itu dihapus mental-mental seperti itu karena pada kenyataannya teman-teman bisa. Dengan hitung-hitungan yang tadi gue udah kasih, 2 juta doang loh selama sebulan itu bisa jadi 100 juta dalam waktu 3 tahun. Selain nambah gaji, ibaratnya di perusahaan kita nggak bisa nih, nggak bisa naikin gaji, oke lah. Nggak apa-apa, teman-teman bisa mulai freelance dulu gitu ya. Bisa mulai dari fotografi, terus desain grafis gitu ya, atau videografi juga. Jadi teman-teman bisa nambah skill baru sekaligus ngaslin uang dari situ gitu, bangun portfolio-nya kalian. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik nih buat belajar investasi lebih lanjut, gue ada bikin playlist disini namanya Kelas Investor Pemula. Teman-teman bisa ngecek, disitu juga banyak kelas-kelas investasi. Jadi teman-teman bisa bener-bener dapat pengetahuan tentang investasi dari awal banget, dari awam banget, sampai ya lumayan lah gitu. Jadi ada pengetahuan tentang investasi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bantu gue buat subscribe karena kalau misalnya channel ini hits 10.000 subscriber, kita akan bikin kelas online. Buat karyawan-karyawan yang mau mulai usaha sendiri. Thank you yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax